Nah dia berlibur, itu pun hanya sendirian Dan ini gak tau dimana lokasinya geng Iya kan, betul kan Kita gak tau ini lokasinya dimana ini Nah gak tau kan lokasinya dimana Iya kan, sementara kalau kita lihat akhir rasid Saya pun sebagai orang Indonesia geng Ini tau dia sekarang berada dimana Iya kan, dia sekarang berada di jebatan Terengganu Nah ini, iya kan Tuh Dan postingan ini adalah postingan satu hari yang lalu geng Kita tau, wah ini lokasinya disini Iya kan Kita bisa melihat dari sini Oh dia sekarang disini Malam-malam Berarti kita lihat ya Akhirnya astagfirullah Akhirnya saya ikut berspekulasi geng Nah itulah intinya ya Yo, what's up re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, hai re Apa kabar semuanya Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Amin Oke geng Beberapa jam yang lalu sebenarnya Tadi malam ya Tadi malam saya ada kabar yang Kurang Mengenakan ini geng ya Nah ini dia ya Player kebangsaan Akhir rasid ini Terkena samun geng Nah Ada banyak sekali berita-berita Yang sudah disebarkan Sebenarnya sudah tadi malam Saya mendengar berita ini geng ya Sudah Dari jam 11 atau jam 12 malam lah geng ya Saya sudah mendengar berita ini Dari salah satu kawan yang ada di Malaysia geng ya Duka cita di maklumkan Pemain Terangganu FC Akhir rasid Ya Telah menjadi mangsa samun Yang berlaku sekitar jam 8.30 malam tadi Lalu ada juga ini geng ya Dari malanya Tiger fans ya Kejadiannya kira-kira jam 9 malam Yang jadi pertanyaan saya adalah Kenapa bisa hal itu berlaku geng Ya kan Saya ketika melihat foto ini tuh Agak terkejut juga Ini kenapa ini Akhir rasid kenapa ini Ya kan Dan Setelah saya mengetahui Dari salah satu kawan Ya Ternyata memang Dia ini terkena sambun geng Terkena rampok Ya Masih baik Dia tidak apa-apa geng Ya Alhamdulillahnya ya Tapi diselesaiannya Agak emosi juga geng Siapa Why Kenapa Tega Dan beraninya Begini-begini Akhir rasid ini adalah Seorang Pahlawan geng Seorang pahlawan Player kebangsaan Yang selalu membela Harimau Melayak Kok tega-teganya Orang yang Merampok Yang menyambun Apakah tidak bisa melihat Kalau itu adalah Akhir rasid Hah Oke geng Sebelum kita lanjutkan video ini Seperti biasanya Hanya sederah mengingatkan Untuk kawan-kawan yang mungkin Belum sholat Jangan lupa sholat dulu geng ya So Akhirnya geng Ada salah satu kawan kita ya Yang Sengaja Tidak saya sebutkan namanya Nah ini dia Ya Kali pertama dia Memberitahukan Berita ini geng ya Nah ini dia Dari Malayan Tiger Fans Ya Akhir cedera dipukul Dan disamun Ya Dan dengar-dengar geng Dipukulnya ini Dia menggunakan Tongkat Keselamatan Tongkat Security guard ya Pentungan itulah ya Untuk keselamatan itulah ya Apa itu namanya Nah itu ya Suspek turut merampas dompet Dan telepon bimbit Milik mangsa Sebelum melarikan diri Nah Suspek turut merampas dompet Dan telepon bimbit Milik mangsa Sebelum melarikan diri Waduh Waduh Ini Ini Apa-apaan ini Ya Kok begitu Tiga-tiganya Ya kan Apakah dia itu Tidak pernah menonton Akhir Rasid Maksud saya begini geng Saya marah-marahnya Kenapa geng Apakah dia tidak mengenali Sosok Akhir Rasid Player bintang Pak lawan Hari mau malanya Apakah dia memang Tidak pernah melihat Bola sepak Atau macam mana geng Aku jadi emosi nih geng Serius Aku emosi nih geng Seram wak Akhir kena sambun semalam Dan akhirnya saya membalas Astagfirullah Semoga lekas sembuh Ya Dia kena sambun Di kondominium Kediaman dia Wah Berarti di rumah dia Waduh Aku gak tau geng Kawan-kawan yang mungkin Boleh berkomentar ya Kronologi case Dan cerita Diterian seperti apa Mungkin masih dalam Penyelidikan Masih dalam siasatan Oleh pihak BDRM Ya kan Sekarang aku faham Kenapa Semasa DJDT TMJ Akan kontrol Setiap posting Player-player Dia di media sosial Karena untuk Keselamatan player Nah ini aku akan tanya Itu dimana Kondominiumnya Di Terengganu Nah ya Di Terengganu ini geng Ya Tapi aku tak pasti Kawan-kawan yang faham Mungkin boleh Comment ya Di orang komentar ya Sekarang aku faham Kenapa Semasa DJDT TMJ akan kontrol Di setiap posting Wah Ada betulnya juga memang geng Iya kan Kalau saya melihat ini Beberapa player-player Yang masih ada di DJDT ini Sangat jarang-jarang sekali Ya Memposting Sesuatu Hal-hal yang Privacy Sesuatu yang Berhubungan dengan Kegiatan pribadinya dia Diposting di sosial media ini Sangat jarang sekali Kecuali Kalau pulang kampung Raya It's okay lah ya Tetapi setelah saya melihat Chat ini geng Ya Saya hubung-hubungan Ada betulnya juga sih ya Jika Wak Tengok Instagram akhir Selepas dia sertai Tim Terengganu Dia banyak post Hal-hal pribadi Shopping di mana Dating sama kekasihnya di mana Party di mana Privacy-nya ditanyang kepada umum Oh Ya ke Nah akhirnya geng Saya coba Mencari Instagram dari Ahyar Rashid geng Nah ini dia geng ya Instagram dari Ahyar Rashid Nah ini ya Followernya 847 ribu Dan memang Nah ini dia Oke Ini yang terakhir ya Posting yang terakhir ini geng ya Nah ini dia Jadi ini di Jembatan Terengganu Dan Tanggal 1 Mei Kalau tak silap Beliau ini berulang tahun ya Akhir Rashid Nah 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 Ya Nah Oh ini pacarnya Tapi Kalau saya sangkut-sangkutkan Ketika dia di Johor Darul Takzim Sangat jarang sekali Mempublish ya Aktiviti pribadi dia Ya Kalau menurut kawan-kawan Bagaimana geng komentar kalian Kita lihat disini Ya kan Nah Ini ketika semasa Dia masih ada di GDT Oke lah ya Ini juga Kegiatan Mungkin dengan Mak dia Ya kan Jalan-jalan Oke lah Dengan keluarga Ya kan Oke samun Tapi Tak pasti juga lah geng Bagaimana menurut kawan-kawan ya Boleh komentar Di ruang komentar geng Aduh Apakah betul Dikarenakan dia memposting Sesuatu Hal-hal yang seperti ini Ada unsur dendam kah Atau mungkin ini adalah Memang Pure Memang case samun Ya Tidak ada unsur dendam sama sekali Kalau ada unsur dendam Bahaya geng Ya kan Ini masih dalam siasatan polis Ya kan Semoga Pelakunya cepat ketemu geng Dan seperti yang diposting oleh Terengganu FC Ya kan Pemain Terengganu FC Akhir Asit telah menjadi Mangsa samun yang berlaku Sekitar jam 8.30 malam tadi Insiden ini Menyebabkan Akhir Asit Mengalami kecederaan ringan Di bagian kepala dan kaki Namun beliau dilaporkan Berada di dalam keadaan stabil Setelah diberi rawatan Di Hospital Sultanah Nur Zahira Ya Di Kuala Terengganu Kelab Terengganu FC Memandang serius Terhadap perkara yang berlaku Kepada beliau Pihak WDRM Juga sedang Membuat siasatan Terhadap perkara yang berlaku Justru itu Pihak kelab memohon Agar Tidak ada pihak Yang membuat Seberang spekulasi liar Terhadap insiden ini Bagi mengelakkan Gangguan terhadap Proses kesiasatan Pihak berkuasa Wah Jadi kawan-kawan Jangan berspekulasi liar Ya kan Tapi apa yang saya lakukan tadi Sebenarnya juga ada Sedikit spekulasi juga ya Ini apakah unsur dendam Atau memang Pure benar-benar Kesamun Nah itu Sorry Sorry Ya kan Kami juga ingin Menyuruh Para penyokong Dan peminat Bulas sepak Di seluruh Malaysia Agar dapat Mendoakan kesembuhan Buat Afyar Asit Kasih angkut sampah nih Menyusahkan orang liga Sudah nak mula Kau buat hal Semoga Get well soon Akhir ya Ada Amir Dul Amin Ya Itulah Gang Ah Kena samun Time birthday Nah itu Gang Entah Sesuatu Kebetulan Atau memang Ada sesuatu yang lain Aku tak pasti juga Gang Yang dekat Air negeri ini Dah kenapa Benda ini Atas individu Macam kat Johor Tak pernah ada guest pula Nah Itu Gang ya Nah ini Tak rasa pelik ke Kena samun Masa berdiri dia Macam ada Something wrong Risau Orang sekeliling Dia aja yang Upah tak Sambun Nah Itulah Jadi saya melihat Disini ya Spekulasi Atau Sindiran-sindiran Ya Dari Warga Johor Dan juga warga Terengganu Mungkin I don't know Gang ya Nah itulah Barik kejadililah Ya kan Terus Yang terengganu Nggak terima Kenapa selalu Salahkan terengganu Emangnya di Johor Nggak ada Kisah Mereka sekali Dan Masih banyak lagi Spekulasi-spekulasi Yang lain Gang ya Nah ini Terengganu problem Tak selamat Ya nggak juga Ya memang Sudah Apes Mungkin ya Sudah Apes Istilahnya ya Kalau di Indonesia itu apa ya Sudah Memang lagi sial aja Mungkin Gang ya Tapi tak pasti juga Ada yang berspekulasi Kena Samun di Masa Birthday Ini agak Nggak logis juga Yang lain Sementara Kan tidak hanya Akhir Hasid Tapi ada beberapa orang-orang Yang sekiranya Ada disini Ya kan Aku nggak ketahulah Ini siapa Kawan-kawan dia mungkin Gang ya Ini mungkin pacarnya Itulah gang Jadi akhirnya Banyak spekulasi-spekulasi Yang Liar Ya Saya marah betul ini ya Marah betul Sangat disayangkan Ya kan Kita kembali lagi Ke chat ya Antara saya Dan salah satu kawan Yang ada di Malaysia Nah ini dia gang Ya Jika awak tengok Instagram akhir Selepas dia sertai Tim Terganu Dia banyak pes-pes Hal pribadi Ya sih Tapi ketika Masa di JDT pun Dia juga Pus-pes hal pribadi Tapi Ini lebih sangat Privacy sekali Ini ya Karena berje Ya kan Kalau Yang sebelumnya kan Dia hanya shopping Dengan mak-mak dia Dengan keluarga dia Begitu kan Masa di JDT Akhir tak berani Buat karena TMJ Tak bagi Jika salah pus Boleh kena denda Dengan klub Ada dalam Kontrak player Oh Aku baru tahu sih Ya Pernah Pernah kewak Tengok Arif Aiman Post halal pribadi Terlalu banyak Di media sosial Jarang sih Nah itu Aku lihat jarang sih Mungkin Nyati MJ Untuk menjaga Keselamatan Privacy Playernya Iyalah Mereka kan Masih muda Dan duit banyak Jika terlalu Tayangkan kehidupan Pribadi Dan harta Akan mengundang Bahaya IG Arif Aiman Cuma banyak Post pasal bulan Dan kehidupan Dia di kampung Oke kita lihat Instagram dari Arif Aiman Nah ini dia Instagram dari Arif Aiman Hanabi Iya sih Posting yang terbaru Ini Jersey JDT Ya kan Sangat jarang Sekali Dia memposting Sesuatu Nah ini Ini pribadi sih Tapi Apa ya Nah Dia berlibur Ya kan Tapi Tidak terlalu Memancing Keributan Betul tak Ya kan Kalau saya boleh Menilai sih Kalau postingan Akhirnya Tadi kan Bersenang-senang Dengan Pacar dia Ya kan Dengan beberapa Kawan-kawan dia Hampir gak ada Nah ini mungkin Ini di luar Bola sepak lah Ini ya Nah dia berlibur Itu pun hanya sendirian Ya Dan ini gak tau Dimana lokasinya Geng Iya kan Betul kan Kita gak tau Ini lokasinya Dimana ini Nah gak tau kan Lokasinya dimana Iya kan Sementara Kalau kita lihat Akhir Rashid Saya pun sebagai orang Indonesia Geng Ini tau dia sekarang Berada dimana Iya kan Dia sekarang berada Di jebatan Terengganu Nah ini Ya kan Tuh Dan postingan ini Adalah postingan Satu hari yang lalu Geng Kita tau Wah ini Lokasinya disini Ya kan Kita bisa Melihat dari sini Oh dia sekarang disini Malam-malam Berarti Kita lihat Ya Akhirnya Astagfirullah Akhirnya saya ikut berspekulasi Geng Nah itulah intinya ya Oke Semuanya kita serahkan Kepada PDRM Ya Untuk Menganalisa Atau Mensiasati Ya Bagaimana Case ini selanjutnya ya Dan Sebelum saya tutup video ini Geng Ini lanjutan chat Saya kepada salah satu kawan Ya Ini di Instagram Geng Ini kayaknya Lagi-lagi sekarang Akhir bercinta sama Selebriti pelakon Malaysia Lagilah banyak Expose gambar Dan lokasi Di media sosial Tuh kan Lokasi lagi kan Cedera kaki Di kepala Berdarah tuh Aduh Daripada berita dilaporkan Dia keluar dari kereta Terus dipukul di kepala Dan badan dengan cota Nah cota itu mungkin seperti Pemukul Untuk pegawai keselamatan Atau untuk security guard Mungkin itu ya Nah itu geng Masya Allah Ah Saya berharap semoga pelakunya Cepat tertangkap Ya Suspek cepat tertangkap Orang-orang seperti itu Hanyalah orang-orang yang pengecut Ya Orang-orang pengecut seperti itu Kalau memang berani Nih Lawan ya Satu lawan satu ini Nah Duel Satu lawan satu Bukannya malah Apa itu Ya Pegang senjata Pakai cota Atau apalah tadi ya Gila betul Ya bagaimana geng Respon dari kalian Komentar kalian Boleh komen di ruang komentar ya Dan sepertinya cukup sudah Untuk video kita kali ini Terima kasih kawan-kawan Sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir Ya Dan saya minta maaf Mungkin kalau ada Spekulasi-spekulasi liar saya Ya Atau mungkin komentar saya yang salah Selama di video ini Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Selain lagi harapan saya Semoga suspeknya Cepat tertangkap Ya Kita tunggu saja berita selanjutnya Oke geng Sebelum saya panggil dulu Seperti biasanya Hanya sederhana Mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin Ya Yang mungkin ingin sekali Saya merekiskan video apa Boleh Silahkan kirim di videonya Di DM Instagram Nah disini ya Dan akhirnya saya Walau Untung pembimbing dulu Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alevi Malaysia Alevi Indonesia Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax